Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan proses, meskipun angka statistik mulai menurun, tetapi virus ini belum hilang. Dan kemungkinan tidak hilang. Jadi ketika tidak hilang, maka menjadi endemik istilahnya. Oleh karena itu, ini perlu kekompakan bersama dari seluruh warga, bahkan seluruh warga dunia sebetulnya. Jadi ilmu kita, kalau kita ditanya selaku sivitas akademika yang bernahung di bawah keilmuan ekonomi, itu ada teori yang bisa kita gunakan untuk memprediksi apakah wabah ini akan berakhir atau tidak, dengan melihat pola perilaku manusia. Nah, kalau kita lihat sampai dengan hari ini, virus ini tidak akan hilang. Berdasarkan game teori. Jadi berdasarkan game teori, mungkin sudah dapat dari dosen lain terkait dengan game teori. Jadi kalau dengan game teori, kita bisa memprediksi bahwa virus ini tidak akan hilang dan selama perilaku kita tidak kompak, maka selama itu pula virus ini akan tetap berada di lingkungan kita. Dan oleh karena itu, kita dituntut untuk tetap ekstra hati-hati, jaga imun, jaga jarak, jaga prokes. Jaga jarak, tingkatkan kualitas asupan makanan, bukan kuantitasnya, tapi kualitasnya. Pilihlah asupan makanan yang bergizi baik dan istirahat cukup, istirahat cukup, istirahat seimbang, serta mohon juga menjaga orang-orang yang ada di sekitar kita yang komorbit. Jadi ini pengalaman di rumah, kita ini komorbit dan sempat juga orang terpapar. Meskipun sekarang Alhamdulillah sudah negatif, tetapi long covid-nya masih terasa. Jadi long covid itu korang bisa sampai 6 bulan, dan untuk yang pernah terpapar dan terkena long covid itu, maka mohon dibantu motivasi hidupnya. Jadi selama kita bisa menjaga imun, insya Allah hidup kita bisa terus berjalan. Nah, sesudara, pandemi ini kalau kita lihat dari mata kuliah yang sedang kita laksanakan perkuliahannya selama satu semester ini, itu tentu saja kemarin kita bicara indeks pembangunan manusia. Jadi indeks pembangunan manusia itu kan tiga, akses daya beli, pendidikan, kemudian kesehatan, itu tiga. Jadi yang ketiga ini, sekarang ini sedang diterpa. Sedang diterpa. Jadi sesudara kalau kita lihat, kalau saya mau kasih ilustrasi dengan gambar tertentu, terkait dengan IPM itu, jadi bukan ketika saya menyebutkan yang pertama adalah daya beli ya. Yang pertama adalah daya beli. Ini, mohon maaf. Mohon maaf, penulisnya pakai mawas ya, jadi ucas acos lah. Yang kedua adalah pendidikan ya, akses ternyata pendidikan. Dan yang ketiga adalah kesehatan. Ini tidak harus selalu urutannya begini. Jadi ini menyebutkan daya beli, pendidikan, dan kesehatan, ini pada aspek urut-urutan penyebutan. Tidak dalam konteks mutlak, harus daya beli dulu, baru pendidikan, baru pendidikan, baru pendidikan, kesehatan. Jadi kalau digambarkan ya mungkin beginilah ya. Aduh, saya lupa. Lupa shape itu dimana ya? Adalah, jadi aja ya. Anggap aja ini lingkaran ya. Ada anggap aja lingkaran. Jadi boleh jadi nomor satu ada di sini. Baru kemudian nomor dua, baru kemudian nomor tiga. Boleh jadi nomor satu ada di sini. Di sini nomor dua, kemudian di sini nomor tiga. Akan kuliah? Nomor satu ada di sini, nomor dua ada di sini, dan nomor tiga ada di sini. Jadi mohon dipahami seperti itu ya, itunya apa? Komposisinya. Jadi tergantung fenomena itu, tergantung dari fenomena yang kita temukan. Tergantung dari fenomena yang kita lihat. Nah, sosodara, mohon dibiasakan, apalagi sekarang sosodara adalah semester tujuh, itu mengakses BPS. Mengakses BPS secara online itu. Mengakses BPS secara online. Saya akan tampilkan. Jadi, masuk ke Google, silahkan ketik BPM Indonesia BPS. Nah, ini kan kita dapat nih. Kita buka aja. Di sini ada penjelasan konsep ya. Ada penjelasan konsep apa itu IPM. Nah, di sini penjelasannya sudah begini nih. Ini terlihat ya. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, umur panjang dan hidup sehat. Nah, itu yang tadi saya sebut dengan kesehatan itu ya. Pengetahuan ini adalah akses terhadap pendidikan, standar hidup layak, ini yang saya beli itu. Jadi, ini proksinya dinamis. Proksinya dinamis dan kita bisa menentukan sesuai dengan sesuai dengan ketersediaan data. Sesuai dengan ketersediaan data, sehingga apapun yang akan kita olah itu tergantung datanya. Nah, sesudara yang belum memiliki gambaran mau meneliti apa dalam skripsinya, bolehlah memilih IPM ini. Boleh memilih IPM ini. Jadi, ini konsepnya. Kemudian, ini adalah metodologinya. Untuk kesehatan ini kan seperti ini ya. Yang keharapan hidup. Di sini ada rumusnya. Nah, rumus ini bisa berjalan ketika data sudah ada. Kemudian, di sini ada tabel indikatornya. Nah, ini ya. Ini ada tabel indikator. Nah, di sini misalkan kita ingin melihat apa? Rata-rata lama sekolah. Sebentar, di sini ada angka partisipasi murni enggak? Oh, ternyata enggak ada ya. Oke. Enggak ada, kalau enggak ada, nanti kita bisa bikin ya. Nanti kita bisa bikin. Contoh, misalkan kita bisa melihat ini. Nah, ini ya. Jadi, ini Perkawupaten Kota ya? Ini Perkawupaten Kota nih. Ini Perkawupaten Kota. 2019-2020, banyak yang masih kosong. Kita lihat, mundur. Satu tahun, satu periode. Nah, ini ada nih. Ini Perkawupaten Kota. Jadi, kita tinggal unduh dan olah. Muduh dan olah. Kemudian, Kemudian, Oke, ini apa? Fitur KDL Dynamics, kita lihat. Kemudian, Kemudian, ini ya. Ini ada nih. Yang mengerti. Yang mengerti. Yang harus mencoba dipakai. Yang harus mencoba dipakai. Yang harus mencoba dipakai. Nah, sini ada. Silahkan dicoba. Dicoba di... Dicoba di... Klik aja ya. Oke. dan di sini ada apa kemiskinan dan ketimpangan akhirnya kemiskinan dan ketimpangan Oh ini ternyata ada angka partisipasi board ya ini ada perluan tinggi dan ini cukup banyak nih proksinya ya sampai sampai ke proporsi penduduk yang hidup di bawah kemiskinan internasional ya berarti kan ini tuh tuh dollar per day ya udara itu berapa 30.000 30.000 berarti sejuta jadi orang yang penghasilannya kurang dari sejuta per bulan itu ya itu ya itu masuk dalam kategori penduduk yang hidup di bawah gadis kemiskinan internasional jadi disini apa apapun ya bukan apapun ya apapun yang di disediakan oleh BPS ini oleh Badan Pusat Statistik ini bisa kita akses secara gratis ya bisa kita akses secara gratis nah saran saya bagi sesudara yang belum memiliki bahan gambaran untuk skripsi sering-sering lah mengapa mengakses ini ya berselancar ke apa situs BPS ini dan carilah apapun yang bisa dicari dan bisa diolah ya nih kita lihat di sosial kependudukan nah disini ada oh ini ya IPM tadi itu oke ini ada IPM kemudian ini ada ekonomi dan perdagangan ada GDP nggak nah ini kan ada GDP lapangan usaha ada GDP pengeluaran ada GDP ini ini PDRB ya ada PDRB lapangan usaha ada PDRB pengeluaran oke kita lihat yang pengeluaran lah yang PDRB nah ini ya PDRB nah oke disini kan ada harga konstan ya saya menyarankan Anda memilih harga konstan kenapa harga konstan karena harga konstan itu diasumsikan tidak dipengaruhi oleh inflasi jadi ya apa ini sebetulnya tergantung pilihan ya tetapi banyak yang lebih menggunakan harga konstan dibanding dengan harga berlaku ya jadi kalau harga berlaku nanti biasanya jadikan begini menulis skripsi itu ada menulis skripsi yang baik itu adalah menulis skripsi yang sampai dengan selesai jadi skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai ya kapan selesai dinyatakan selesai itu pada saat munakosah dinyatakan lulus itu ya itu jadi itu ukurannya seperti itu nah menulis skripsi adalah berlatih meneliti itu ya jadi menulis skripsi adalah berlatih meneliti ya boleh jadi ada dosen lain yang menyatakan skripsi itu adalah penelitian iya tapi karena itu adalah mungkin penelitian pertama yang kita lakukan dan berada di bawah bimbingan dan seterusnya dan seterusnya itu saya lebih melihat dari sudut pandang sebagai proses pelatihan jadi melatih skripsi berlatih penelitian melatih penelitian ya itu seperti itu nah oleh karena itu karena melatih sifatnya maka anda ada yang salah-salah ya diperbaiki ya di apa ditunjukkan dimana kesalahannya kemudian dibantu gitu ya dibantu itu tuh seperti itu mari kita lihat sekarang kita inilah ya kita lihat ini nih kita klik ah ini oh ternyata angka-angka 2021 tribulan 2 nya udah muncul ya untuk oke nah ini ada Excel nya nih ini ada Excel nya ya oke kita unduh nanti kita lihat seperti apa ya 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 kalau sudah begini kan tinggal tinggal dipilih ini ada pengeluaran konsumsi rumah tangga kemudian saya harus lihat dulu ini ya bentar melihat dulu keterangannya ada pengeluaran jadi gini apapun apapun ini ya yang disini ini adalah proxy ini ada pembentukan modal tetap bruto kemudian perubahan inventory jadi ini yang kemudian nanti angka-angka ini yang bisa Anda olah sebagai data penelitian Anda sebagai data penelitian Anda nah jadi ini angkanya sudah ada jadi caranya seperti itu ya caranya seperti itu nah ini pilih tahun mulai dari tahun 2010 nah ini ya jadi tahun 2010 kita unduh lagi ya kita unduh lagi nih nanti kan anggap saja periodenya per tahun kalau periodenya per tahun berarti kan 2010 Anda unduh 2011 Anda unduh sampai kemudian nanti per proxy Anda sandingkan per proxy Anda sandingkan dan itulah yang menjadi data Anda hak Anda itu makanya cukup banyak skripsi di banyak perguruan tinggi data itu tidak ditampilkan dalam naskah kenapa? karena itu hak Anda kalau ditampilkan dalam naskah kan nanti adek kelas bisa copy paste itu sementara kan Anda sendiri tinggal lah dari apa? dari BPS-nya ya kan? itu agar ya kecuali kalau Anda bersedekah lah bersedekah kepada adek kelas ya ya sudah silahkan dikutip silahkan dikutip asal menyebutkan sumber kan gitu bisa begitu tergantung ya terserah ya terserah saya sendiri saya masukkan dalam penelitian saya saya sendiri saya tidak lampir kan tapi langsung ada dalam bodi sehingga siapapun yang baca penelitian saya bisa ngutip naskah bisa ngutip data bisa ngutip data nah cuman seringkali kita menemukan ini datanya punya kita nih dari mana kita tahu kan yang olah data itu pasti tahu lah bahwa itu data milik kita tiba-tiba ada tulisan adek kelas yang tidak menyebut nama kita ya bukannya apa-apa Pak Anton sedekah kan harus ikhlas ikhlas tapi kan tetap aturan harus ditegahkan andai andai adek kelas kita mengutip data kita kewajibannya adalah menyebutkan sumber karena itu disitu ada keringat kita ya disitu ada keringat ada biaya ada pikiran dan lain sebagainya itu sehingga etikanya disebutkanlah sumber itu ya etikanya disebutkanlah sumber itu sehingga apa ya ada semacam penghargaan akademik dari apa yang sudah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya itu ya oke nah ini ini 2010 ya ini 2010 dulu nih ini ya OLN itu luar negeri ya Nah ini konsumsi pemerintah Pembentukan modal tetap Bruto, perubahan inventory Net export, PDRB Nah kalau misalkan Anda mau Keliti dari PDRB Ya ini berarti ini Katanya Pertriwulan Jadi kalau Pertriwulan 10 tahun 2010-2020 Atau 2011-2020 Kali 4 Sudah berapa? 10 kali 4 sudah 40 ya Sudah 40 Ini data sudah bagus lah Pertriwulan Dan ini ada Untuk seluruh provinsi yang ada Di Indonesia Jadi kalau misalkan Ada yang dari Aceh nggak disini Misalkan saya ingin meneliti Provinsi Aceh Bagaimana PDRB-nya Selama 10 tahun terakhir Selama 10 tahun terakhir Silahkan Ini dari sini Ini angkanya nih Tinggal di copy Pasti Ke olah data Ke EVUS Atau ke SPSS Kalau Anda menggunakan Analisis data panel Dalam penelitiannya Anda bisa gunakan EVUS SPSS itu Konon tidak bisa Dipakai untuk Mengolah data Dengan Menggunakan Analisis data panel Tapi kalau sekedar Diregres biasa Itu bisa SPSS itu Jadi ini mulai dari 2010 Sampai dengan 2021 Triwulan kedua Sudah muncul Jadi Ya ini Nah Mana yang jadi data Anda Itu ya ini Angka-angka ini Anda copy Anda pastikan Ke lembar kerja Anda Dan itu menjadi hak Haki ya Hak intelektual Anda Itu Oke Berikutnya Jadi Kembali ke Kembali ke Pembahasan kita Nah Sesudara IPM Itu pertama kali Digagas oleh Mahbubul Haq Seorang ekonom Pakistan Jadi yang pertama kali Menggagasnya itu Nah Profesor Mahbubul Haq Itu punya murid Yang bernama Amartya Sen Nah itu ya Yang bernama Amartya Sen Saudara mungkin Lebih sering mendengar Nama Amartya Sennya Kenapa? Karena dia pembagian Nobel Amartya Nah ini ya Lahir 33 Lahir 33 Ya penghargaan Nobel Dalam bidang Penghargaan Nobel Atas karyanya Dalam ekonomi kesejahteraan Nah Oke Jadi Sekarang kita lihat Mahbubul Haq ada gak A ini ternyata Nah Pioneering A development Filosofy for For Human development Pinering A development Filosofy for People Nah cuman Ini Tidak Dia dapat Penghargaan Jadi yang dapat Mobilnya Amartya Sen Nah Yang menggagas IPM itu Sebetulnya Mahbubul Haq itu Ya Sebetulnya Dia nih Ini Pioneering development Filosofy for People Jadi ini Ini yang kemudian Ini ya Oke Hatshap the development Filosofy and Practice in the Four decades From the 1960s To 1990s Shifting the focus Development Discourse From national Income growth To people And their Well-being Ini Ya Jadi Apakah GDP Apakah GDP Itu Bisa digunakan Untuk Mengukur Kesejahteraan Ya bisa Tapi Tapi Nah ini ya Gitu Tapi Kata Mahbubul Haq ini Sebaiknya Monitoring is Progress through The Human Development Index Sebaiknya Lihatlah Indek Pembangunan Manusia Yang tiga Tadi itu Ya Yang tiga Tadi itu Ya He initiated A global movement Involving Policymakers Scholar And Activists To adapt Hakt Innovative Ideas For people Centered Development Jadi ini People Centered Development Jadi kalau GDP Itu kan Angka-angka Gitu ya Jadi kalau Angka-angka Ya Angka Gitu ya Tapi kalau Ya Apa HDI sendiri Angka Tapi angkanya Sudah jauh lebih rinci Ya Sudah jauh lebih rinci Jadi Standar hidup Proxy-nya bisa Daya beli Yang di awal Saya menyatakannya Daya beli Kemudian Akses terhadap Pendidikan Ya Taraf pendidikan Bagaimana Apakah orang itu Masuk dalam Kategori Literated People Atau tidak Ya Dulu kita Pernah Menggunakan Apa Pernah Menggunakan Apa Angka melek Huruf ya Nah Ya Dalam Dalam Masa Dalam Masa Yang lalu Baru saja Lalu Itu Masih bisa digunakan Ya Bukan masih bisa digunakan Sekarang pun Sebetulnya masih bisa digunakan Tetapi Nah itu ya Sekarang ini kan Sudah ada Terutama untuk Konek Indonesia ya Sudah ada Wajib belajar 9 tahun Wajib belajar 9 tahun Wajib belajar 12 tahun Beasiswa digelontorkan Sekolah Nah ini Kalau Kalau politisi Menyebutnya Sekolah Gratis Itu ya Sebetulnya Tidak ada yang gratis Tapi Pembebanan Pembiayaan Pendidikannya Itu Dialokasikan Atau Ditanggung oleh Siapa Itu ya Oleh APBN Gitu Jadi Jadi Sudara Mohon Sudara Ya Kecuali Kalau Sudara Jadi Politisi ya Nanti Silahkan saja Tanggung jawab Sendiri ya Jangan Bawa-bawa Saya selaku dosen Ketika Sudara Menjadi Politisi Dan Sudara Memilih Mengartikulasikan Jargon-jargon Politik Dalam kehidupan Sudara Seperti Misalkan Menuntut Sekolah Gratis Ya Itu Bukan Menuntut Sekolah Gratis Jadi Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Sekolah Yang Gratis Jadi Tidak Ada Tidak Pernah Ada Sekolah Yang Gratis Ya Saya Tahun berapa ya Ya 2-3 tahun yang lalu Saya mengajar mata kuliah Pembiayaan Pendidikan Jadi Di pertemuan awal Di pertemuan awal Kita kan Brainstorming Nantuk Harus bikin kopi dulu Ibu Bikinin Kopi Tanpa Gula Kopinya Tanpa Gula Oke Nah Jadi Di pertemuan awal Itu Ini cerita 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 Bagaimana Pengetahuan Kita Terkait Dengan Konsep Rasa Sekolah Gratis Itu Ternyata Memang Masih Sangat Minim Jadi Ketika Kita Ketika Kita Lempar Saya Melempar Gagasan Itu Apa Yang Kita Tahu Terkait Dengan Sekolah Gratis Itu Jawabannya Gratis Tidak Bayar Apapun Itu Benar Tapi Masih Banyak Hal Yang Tidak Diungkap Jadi Saudara Ketika Kita Ketika Saya Mengasuh Mata Kuliah Pembiayaan Pendidikan Itu Jadi Mahasiswa Itu Diminta Untuk Merinci Berapa Komponen Pembiayaan Yang Harus Dikeluarkan Pertama Mulai Dari Bangun Tidur Jadi Ketika Individu Statusnya Adalah Pelajar Mahasiswa Itu Pada Saat Dia Tersetat Sebagai Mahasiswa Itu Komponen Kehidupannya Dihitung Berdasarkan Pada Kegiatan Apa Berdasarkan Pada Kegiatan Pembelajaran Itu Jadi Dia Ngekos Ngekos Ngekosnya Berapa Ya Kalau Berangkat Dari rumah Ke kampus Ke sekolah Pakai Kendaraan Umum Itu Berapa Itu Dihitung Gitu Jadi Tidak Ada Yang Tidak Ada Yang Disebut Dengan Pembiayaan Gratis Itu Baju Baju Yang dipakai Kalau SD SMP SMA Kan Seragam Kita Kan Masih Seragam SD SMP SMA Baju Alat Tulis Sekarang Pulsa Itu Semuanya Dihitung Jadi Tidak Ada Sebetulnya Sekolah Gratis Itu Secara Umum Seperti Itu Kemudian Kalau Kita Mau Sempitkan Hanya Kepada SPP Tetap Tidak Ada Yang Gratis Sekalipun Misalkan Hari Hari Ini Kita Lihat Adik-adik Kita Yang SD SMP SMA Tidak Bayar Misalkan Itu Bukan Berarti Gratis Tapi Itu Dialihkan Pembiayaannya Alokasi Pembiayaannya Dialihkan Kepada APBN Ya Itu Seperti Itu Ya Jadi Kan Pembiayaan Pendidikan Itu Ada Dua Sumbernya Pertama Masyarakat Ketika Masyarakat Kita Dulu Waktu Sekolah Bayar SPP Sekarang Anda kan Masih bayar SPP Itu Kewin Itu Masyarakat Komponen Masyarakat Yang kedua Mungkin Sumbangan Ada Sumbangan Dari Seseorang Dari Pengusaha Dari CSR Perusahaan Yang Nyumbang Ke sekolah Nyumbang Kek sekolah Beliin Komputer Beliin Lamp komputer Beliin Komponen Komputer Di Laboratorium Lamp Bahasa Dan Seterusnya Itu Juga Ada Selebihnya Dan Ini Yang Lebih Besar Itu Dibebankan Ke APBN APBN Itu Sumbernya Zaman Saya Melakukan Penelitian Tahun 2015 Itu 70% Pajar Sekarang Konon Katanya Naik Sampai Menjadi Hampir 80% Hampir Menjadi 80% Nah Berapa Resminya Silahkan Dilihat Komponen APBN Itu Dari Mana Saja Nah Ketika Dari APBN Itu Sebetulnya Dari Masyarakat Juga Dari Warga Negara Juga Jadi Ada Yang Direct Ada Yang Langsung Masyarakat Menyumbang Ada Yang Indirect Melalui APBN Melalui Sistem Fiskal Yang Disusun Yang Disepakati Oleh Negara Kita Ini Negara Kita Atau Negara Mana Pun Di Dunia Ini Berdasarkan Sistem Fiskalnya Masing-masing Seperti itu Nah Oke Jadi Kurang lebih Seperti itulah Narasi-narasi Yang bisa kita Ungkap Selama Satu semester Ini Dan Saudara Mulailah Berlatih Membuat Narasi Itu Hitung-hitung Berlatih Menyusun Skripsi Itu ya Hitung-hitung Berlatih Menyusun Skripsi Ya Syukur-syukur Kalau kemudian Saudara Kepincut Oleh Mata Kuliah Ini Sehingga Skripsi Saudara Yang Belum Punya Bagi Yang Sudah Punya Silahkan Lanjutkan Bagi Yang Belum Punya Itu Memilih Tema-tema Yang Ada Di Mata Kuliah Ini Sekedar Pengantar Silahkan Kalau ada Komen Di Komen Dulu Ini Kopi Tanpa Gula Kalau masih Ngantuk Saya mohon Izin Merokok Soalnya Ini Ujung Burung Hujan Ujung Burung Hujan Jadi Kalau Hujan Itu Bawahnya Pengen Tidur Apalah Daya Saya Pak Gimana Gimana Silahkan Oke Oke Kalau Belum Ada Mohon Izin Sinyalnya Kurang Baik Ya Biasalah Nanti Ini Direkam Nanti Saya Upload Di Youtube Dan Silahkan Diunduh Ditonton Diunduh Ditonton Kalau ada Kalau ada Di wifi Gratis Diunduh Ya pada saat Ketemu wifi Gratis Silahkan Unduh Nanti Tontonnya Tanpa Gunakan Kuota Tanpa Gunakan Pulsai Oke Oke Kita Sebentar Terus Sudara Ini Saya Perlihatkan Beberapa Sumber Bahan Ajar Jadi Jadi Ini Ada Buku Ini Tidak Gratis Di Google Books Ada Silahkan Diunduh Silahkan Dibeli Baru Diunduh Silahkan Diunduh Silahkan Dibeli Baru Diunduh Nah Buku Ini Oke Ini Relatif Baru 2017 Relatif Baru 2017 Kita Lihat Isinya Nah Ini Jadi Oke Kalau kita Lihat Isinya Ini Bab Satu Paradigma Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Islam Nah Sesedara Sesedara Mohon Memahami Mohon Memahami Istilah Perspektif Perspektif Itu Adalah Sudut Banda Nah Kajian Penelitian Studi Yang Masih Menggunakan Kata Perspektif Itu Menunjukkan Sifat Tawadu Rendah Hati Penulis Rendah Hati Peneliti Tidak Sombong Terkait Dengan Apa Yang Sedang Ditawarkannya Kepada Pembaca Kenapa Dikatakan Demikian Karena Ini Menunjukkan Ini Salah Satu Indikator Bahwa Ilmu Ini Kajian Ini Atau Studi Ini Masih Baru Gitu Jadi Kan Ini Anak Kandung Dari Lahirnya Ekonomi Islam Dan Saya Seringkali Menyebutkan Bahwa Lahirnya Ekonomi Islam Itu Secara Akademik Resmi Formal Itu Tahun 77 Ini Berapa Ya Masih Lebih tua Saya lah Saya kan Lahir 67 Saya lahir 67 Sekarang 54 Berarti Baru 44 Tahun Baru 44 Tahun Itu Ilmu Baru Lahir 44 Tahun Itu kan Dan Itu pun Deklarasi Itu Deklarasi Apa Rekomendasi Dari Konferensi Ilmu Pengetahuan Islam Pertama Di Mekah Tahun 77 Itu Jadi Itu Apa Kalau kita Lihat Sejarah Sejarah Ekonomi Islam Itu Bahwa Faktanya Sudah Ada Sejak Jaman Nabi Bahkan Sejak Arab Pra-Islam Itu Faktanya Seperti Itu Tapi Ketika Dilakukan Teoritisasi Berdasarkan Sistematika Ilmu Metodologi Ilmu Itu Baru Secara Resmi Dinyatakan Deklare Tahun 1970 Termasuk Pendekatan Kuantitatif Termasuk Pendekatan Kuantitatif Baru Dilakukan Dimulai Pada Tahun 1970 Sebelumnya Yang Namanya Ekonomi Islam Itu Ya Fikih Muamalah Ya Analisisnya Yuridis Normatif Ya Historis Analisisnya Itu Jadi Apa Tadi Saya Menghantarkan Sosodara Ke BPS Menghantarkan Sosodara Ke BPS Mengunduh Tabel Tabel Mengolah Tabel Jadi Kalau Sosodara Lihat Di Sejumlah Jurnal Sejumlah Buku Setelah Tabel Di bawahnya Itu Tertulis Apa Data Sumber Ya Hasil Penelusuran Koma Diolah Itu yang Barusan Itu Ya Hasil Penelusuran Diolah Nanti BPS Disimpan Di Daftar Pusaka Atau BPS Disimpan Di bawah Sebagai Catatan Taki Kalau Itu Dari BPS Dari World Bank Juga Sama Ya Dari World Bank Juga Sama Saya Tunjukkan Lagi Word Bank Data Indonesia DPP Data World Bank Orj Indonesia World Bank Open Data Data Sedara Mau Bandingkan Data Data World Bank Dengan BPS Silahkan Indonesia Ini Ada Sejak 67 Wah Keren Ini Ini Keren Datanya Sejak 67 Sampai Ini Data Dinamis Sampai 2019 Ini Sampai 2019 Ini Total Populasinya Naik Terus Ini Jadi Laju Pertumbuhan Benduknya Masih Tinggi Masih Di atas 2% Ini Apa Alfanya Berapa Alfanya Masih Mendekati 45% Ya Lumayan Nah Ini School Enrollment Ini Primary SD Ini ada CO2 Emission Nah Ini CO2 Emission Jadi Sesudara Anda Sesudara Mau Meneliti Terkait Dengan Ekonomi Sumber Daya Alam Jadi CO2 Emission Saya Jadi Kepikiran Ekonomi Sumber Daya Alam Misalkan Terkait Dengan Deforestasi Pengalihan Hutan Hutan Hilang Jadi Pabrik Misalkan Nah Itu Jangka Pendeknya Mungkin Bisa Menunggerak GDP Tapi Jangka Panjangnya Sumber Daya Alam Kita Rusak Gitu Oleh Karena Itu Analisisnya Kita Bisa Menggunakan Sustainable Development Gitu Jadi Ukurannya Apa Ini Maksud Dengan Sustainable Itu Ukurannya Adalah Kualitas Hari Ini Itu Sama Dengan Kualitas Hari Esok Jadi Kalau Hari Ini Kita Bisa Menghirup Oksigen Secara Gratis Maka Besok Pun Anak Cucu Kita Harus Bisa Tetap Mengkonsumsi Oksigen Secara Gratis Gitu Ya Seperti Itu Kemudian Ini Apa Ini Poverty Handcount Ratio Ini Ini Turun Turun Sekarang Menjadi Berapa 9,4% 2019 Ini Lumayan Turunnya Tajam Dari 19 Ke 9 Selama Berapa Ini Selama 20 Tahun Selama 20 Tahun Lumayan Keren Proksi Proksi Kesehatan Itu Angka Harapan Hidup Ini Di Tahun 60 Angka Harapan Hidup Indonesia 46 Tahun Jadi Setelah Usia 40 Siap-siap Mati Siap-siap Meninggal Nah Sekarang Di Kita Sudah Mencapai 71 Sudah Mencapai 71 Belum Mencapai 80 BBB 80 BBB 80 Jadi Kalau Robah Oke Jadi Nah Ini Data World Bank Ini Data World Bank Ini Project Innovation Supplemental Project Fiskal Dan Selanjutnya Ini Keuangan Dan Selanjutnya Ini Bisa 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 Di Ya Bisa Dipelajari Bisa Dilihat Ini Nah Ini Human Capital Index Ini Human Capital Index Ini Productivity Ini Proksinya Sudah Produktivitas Tadi kan Taraf Hidup Daya Beli Relatif To Bank Mark Of Complete Education Complete Education Itu Angka Partisipasi Murni Dan Full Health Ini Lumayan Global Economic Prospect Ini 2020 Ini Karena Pandemi Ini Sudah Mulai Recovery Sudah Mulai Recover Sudah Mulai Rebound Nah Ini Climate Change Ini Climate Change Ya Naik Turun Ya Anda Silahkan Nonton Film The Age Of Stupid Di Age Of Stupid Silahkan Nonton Bagaimana Kita Hidup Dalam Suasana Kebodohan Itu Pakai Plastik Gitu Pakai CO Apa Mengeluarkan CO Apa Mengeluarkan CO Ya Itu Kita Pakai Mobil Ya Kan Pembakarannya Tidak Sempurna Bukan CO2 CO2 Aman Selama Ada Pohon CO2 Aman Diserap Oleh Pohon Pohon Jadi Pohon Jadi Apa Pohon Jadi Diserap Oleh CO2 Diserap Oleh Pohon Dan Pohon Mengeluarkan Oksigen Ya Gitu Jadi Kembali Kesinilah Jadi Kembali Kesini Oke Jadi Sumber Data Oke BPS Woodbank Bagi Yang Akan Meneliti Keuangannya Ekonomi Keuangan Mohon Ekonomi Keuangan Bukan Awas Jangan Management Karena Management Itu Milik Prodi Tetangga Milik Prodi MTS Dan Prodi Management Kita Ini Ekonomi Ekonomi Itu Bicaranya Agregat Jadi Jangan Kemudian Skripsinya Membicarakan Pengaruh Apa Apa Pengaruh NPF Terhadap Apa Terhadap Apa Terhadap Profit Misalkan Gitu Kita Ini Tidak Disitu Ya Boleh Kita Meneliti NPF Terhadap Profit Tapi In Agregat Emang Ada Pantun Ada Mari Kita Lihat NPF Terhadap OJK 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 Dot Go dot Ini Jadi Di Statistik Perbankan Sari Jadi Kalau Anda Ingin Meneliti Perbankan Telitilah Aspek Ekonominya Ini Statistik Perbankan Sari A Juni 2021 Kita Buka menulis artikel jurnal dan dikirim ke jurnal internasional udah tinggal dari sini aja nih silah-silahnya kita tinggal masukkan kita tinggal masukkan nah ini ini contoh ya ini rasio keuangan bank umum syariah CAR, ROA, NPF jadi angka-angka ini yang Anda bahas bukan di bank ANU di bank X itu enggak itu bagian prodi tetangga ya jadi ketika kita bicara CAR judulnya bisa sama bisa mirip lah ya judul prodi kita dengan prodi MPS dengan prodi management ini nih ada CAR, ada ROA ada NPF ya bisa sama judulnya tapi satuan analisisnya unit analisisnya kita ini in agregat kita ini in agregat tidak dalam unit-unit organisasi bisnis tapi kalau ada dalam unit-unit organisasi bisnis berarti sebentar mingguyen cah-cah-cah-cah yang Terima kasih. Oh, ini. Loncat ini. Bentar, bentar. Pantasan ini tidak muncul. Loncat. Apa? Chrome-nya. Nah, ini. Saya tadi bicara. Saya juga. Jadi, ke OJK. Untuk statistik perbankan. Untuk dipilih sesuai dengan kebutuhan. Ini tampilannya. Jadi, boleh jadi judulnya sama. Membahas CAR, ROA, NPF, dan lain sebagainya. Tetapi kita in agregat. Tidak dalam organisasi bisnis. Tidak dalam CAR di mana? Di BNI Sariah, misalkan gitu ya. Atau di BSI. Enggak. Ini in agregat. Ini in agregat. Datanya ada nih. Datanya ada nih. Kita ke 2020, 2021 kan udah keren nih. Mulai dari 2018-2019, ini tinggal di agregasi. Diambil rata-rata ya. Ini kan tahunan nih. 2018, 2019, 2020, 2021. 2021. Jadi, itu ya. Oke. Nah. Sudah lagi, saya ingat ke sini nih. Nah, mestinya ini yang saya klik. Dan, nah. Ini ya. Tuh. Ini nih. Ini ada metadata. Nah, ini statistik perbankan. Andai sosial-sodara ingin tetap membahas yang terkait dengan perbankan. Mohon tidak dibahas aspek manajemennya, aspek akuntansinya. Tapi bahaslah aspek ekonominya ya. Yang membahas manajemen ya prodi tetangga. Yang membahas akuntansi juga prodi tetangga. Nah, sekarang misalkan bagaimana kita ingin mengetahui posisi perbankan terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, itu ya. Karena ini kan mata kuliahnya ekonomi pembangunan. Jadi, masuknya dari pertumbuhan. Jadi, faktor-faktor pembentuk pertumbuhan ekonomi itu apa saja? Nah, bisa. Tinggal cari saja. Cari saja. Misalkan. Pengaruh. Ini contoh saja ya. Perbantan terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, cara belajarnya begini. Nah, ini ya. Peran perbankan penting bagi pertumbuhan ekonomi. Dari sini kan bisa. Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri, peran perbankan memang tidak bisa luput. Nah, ini. Nah, pengaruh bangsa ringah terhadap pertumbuhan ekonomi di, gimana ini? Mari kita lihat. Nah, Indonesia ya. Oke. Selahurin Alayubi, Luki Tawati, Anggreni, Almira. Ini ya. Kita lihat nih. Kita lihat penelitiannya seperti apa. Ini pakai FEM ya. Factor Error Correcting Model. V, V, I, C, M. Kita lihat nih. Nah, sektor keuangan memegang peranan penting dalam. Nah, ini yang begini-begini nih ilmu kita itu. Ya, ilmu kita itu yang seperti ini. Jadi, tidak berbicara manajemen, tidak berbicara organisasi. Datanya ke OJK 2017. Jurnalnya Musa Ro'ah tuh ya. Jurnal Musa Ro'ah. Ini jurnal IPB nih. Oke, tuh. Jumlah bos. Mulai 2010 sampai 2016 ini ada. Nah, kita tinggal tambahkan nanti. Kalau mau ini menjadi penelitian terdahulunya, kita tinggal tambahkan 2017-nya. Datanya kembali ke OJK. Nah, ini ya. Sumber OJK diolah. Nah, ini nih. Belum kering lah saya bicara ya. Yang dimaksud diolah tuh begini nih. Ditulis aja. Berarti sumbernya OJK yang, kalau kita lihat ke OJK-nya, masuk ke OJK-nya kita nggak dapat. Nggak dapat ini nih. Kita nggak dapat tabel ini nih. Angka-angka ini disandingkan oleh peneliti. Oleh yang tiga orang tadi. Tuh. Nah, kan. Tuh ada. Ini. Ini yang membedakan saudara-saudara dengan fakulta syariah dan hukum. Gitu. Membedakannya di sini nih. Di data-datanya. Bahwa saudara tetap menganalisisnya menggunakan fikir, usul fikir, kewawain fikir, itu adalah kelebihan saudara dibanding dengan UNPAD. Dibanding dengan UI. Dibanding dengan Bajah Mada, Dipenegoro, Air Langga. Meskipun sekarang, setahu saya, di perguruan tinggi-perguruan tinggi itu, fikir mulai dipelajari. Jadi, kita sekarang yang bertradisi ilmu turos, ilmu kitab kuning itu, itu mulai membelajari analisis kuantitatifnya. Nah, sekarang perguruan tinggi umum mulai membelajari ilmu-ilmu turos itu. Ilmu-ilmu kitab kuning itu. Membelajari akad, membelajari rukun, syarat. Makanya, nama jurnalnya saja kan sudah ini. Jurnal Muzaroah. Itu ya. Jurnal Muzaroah. Jadi, ini bisa dirujuk sebagai penelitian terdahulu. Nah, ini ya pakai hipotesis-hipotesis kan. Kalau kuantitatif kan seperti itu. Metodinya menggunakan FAR, faktor auto-regression. Vector error correcting model. Nah, ini biasanya kan begini. Kenapa menggunakan ini? Apakah pertumbuhan bank mempengaruhi pertumbuhan ekonomi? Atau pertumbuhan ekonomi mempengaruhi pertumbuhan bank? Kelur dulu atau ayam dulu? Bank tumbuh, maka ekonomi tumbuh. Oh enggak, Pak. Di tempat lain, ekonomi dulu tumbuh, baru kemudian ada permintaan untuk dibukanya jasa perbankan. Ya itu. Nah, untuk menyelesaikan ayam dulu atau telur dulu, ilmu kita menggunakan ini. Menggunakan faktor auto-regulation model. FAR itu ya. Seperti itu. Nah, ini kan saudara diasumsikan sudah dapatlah ya dari dosen statistika, dari dosen matematika. Bahwa ini pertumbuhan dipengaruhi oleh pertumbuhan tahun sebelumnya. Cara bacanya gitu ya. Ditambah dengan pertumbuhan tahun berjalan. Jadi yang ininya adalah pertumbuhan ekonomi. Yang Y-nya. Kemudian yang X-nya adalah pertumbuhan perbankan syariah. Dan seterusnya, ini ya. Ya, inilah. Ada uji-uji itu ya. Uji stasionalitas data. Uji lag optimal. Kenapa lag? Karena ini. Karena ada ini nih. Nah ini ya. Ada min 1. Min 1 itu. Yang variable in level itu. Sebentar. Min 1, min 2. Pokoknya tahun-tahun sebelumnya itu. Jadi dari tahun sebelumnya ke hari ini, itu ada lag. Ada jeda ya. Ada jeda. Maka menggunakan lag gitu ya. Makan lag gitu. Hasilnya mana? Panjang lag. Nah ini ya. Ada panjang lagnya. Nah ini. Oh, ternyata proksinya. Oh. JDP real. Ini JDP real. Total pembiayaan. Total dana pihak ketiga. Pembentukan modal tetap bruto. Itu yang tadi di BPS ya. Terus perdagangan, export, impor, periode ketek. Ya. Ini semuanya periode ketek. Ya. JDP. Pembiayaan bank syariah. DPK, TMTB, export, impor. 1, 2, 3, 4, 5. Nah ya. 1, 2, 3, 4. Apakah ini mempengaruhi JDP atau tidak? JDP-nya. Ini kita masih panjang waktunya. Halo. 10 menit lagi, Pak. Halo. Halo, Pak. 10 menit lagi, Pak. Bentar, bentar. Saya lagi jawab telepon dulu. Halo. Halo. Waalaikumsalam. Oke. Nah. Jadi. Khawatirnya dari kelas sebelah ya. Kelas berikutnya. Dan ternyata nggak terasa gitu. Oke. Mana hasilnya. Nah ini ya. Jadi sekretif sesudara itu harus diwarnai ya. Bukan diwarnai dalam pengertian warna begini. Ya nggak apa-apa juga pakai warna. Artinya apa yang saudara tulis itu harus seperti inilah. Ada kurva, ada grafik, banyak angka, banyak rumus. Nah ini kan. Ini nih ya. Nah. Mana yang stasioner, mana yang tidak stasioner. Itu kan ada dampak. Ada dampak uji stabilitas itu. Pak Anton, kok jadi kering ini? Ya memang begini. Ya. Ekonomi itu kan begini. Makanya saya selalu mengatakan ekonomi itu ilmu tentang angka-angka. Tapi kalau cuma angka, itu kan menjadi berhala. Kalau cuma angka-angka, ini menjadi berhala. Nah gitu ya. Simpulan hubungan kausalitas mendukung adanya bidirectional kausalitas. Jadi bidirectional kausalitas ini berarti dua-duanya saling mempengaruhi. Ini kesimpulannya begini. Apakah bidirectional atau tidak? Atau searah? Ini ternyata dua arah. Pada jangka panjang, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh total pembiayaan. Dan perdagangan internasional. Berarti, ada harapan bagi para penabung. Penabung dalam pengertian memilih produk tabungan, bukan produk investasi. Termasuk perdagangan internasional. Perdagangan internasional itu kan ekstor impor ya. Tetapi variabel DPK direspon negatif secara signifikan. Hal ini dapat dijelaskan adiknya fenomena displace commercial risk. Ini ya, terkait dengan, ya biasa lah, yang itu. Ini kan temuan ya. Kemudian impulse response function, guncangan pada pembiayaan perbankan, direspon lambat secara positif. Oke, berarti relatif stabil ya. Tetapi untuk DPK-nya, oke. Untuk DPK-nya cepat, meskipun tetap negatif. Nah, kemudian FEVD-nya adalah, oke, faktor dominan yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah pembiayaan perbankan syariah. Tuh, muncul pertanyaan. Mbak Anton, emang perbankan yang lainnya nggak diteliti. Ingat, dari awal saya selalu mengatakan, ilmu ekonomi harus, pertama kali harus memunculkan asumsi seteris paribus. Ya. Clear ya? Oke. Nah, kayak gini lah ya. Jadi, silahkan tinggal dilanjutkan. Oke. Oke, sebentar. Baik. Ada pertanyaan? Ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, sesudara, apapun buku terkait dengan ekonomi pembangunan, itu silahkan dibaca ya. Silahkan dibaca apapun buku terkait dengan ekonomi pembangunan. Kalau saya ditanya buku babonnya apa, ya yang tadi itulah. Ada buku babon lain sebetulnya, tulisannya Todaro, tapi Todaro itu bersifat umum. Ya, Todaro. Todaro dan Smith itu. Dan di Google Books juga ada, dan cukup mahal, karena tebal ya. Di atas seribu halaman itu dua jilin. 500-500 saja udah seribu itu kan, udah seribu halaman. Oke. Nah, sementara yang tadi itu kan relatif murah. Kalaupun Anda beli, nggak nyampe serius seribu. Belilah dari Google Books itu ya. Beli dari Google Books, biar bisa dibaca kayak saya barusan. Jadi kayak saya barusan itu, 6 persen itu. Nah, ini ya. Ini kenapa saya bisa buka ini? Karena saya beli. Ini nggak bisa di-copy paste teks. Nggak bisa di-copy paste teks. Ini cuma bisa dibaca. Jadi nanti saudara, kalau mau copy-nya, tinggal parafrase. Bukan tinggal parafrase. Parafrase dulu, baru kemudian di- di-kutip ya, di-kutip, dimasukkan ke dalam ke dalam karya tulis sesudah. Nah, ini ya. Contoh nih. Contoh ya. Pembangunan ekonomi dan ekonomi pembangunan seringkali dipakai saling bergantian dengan pergantian yang sama, padahal dua istilah ini memiliki orientasi yang berbeda. Oke. Tuh. Jadi penggunaan ekonomi adalah penggunaan pembangunan ekonomi dan seterusnya ya. Pembangunan ekonomi merupakan dan seterusnya ini. Jadi apa bedanya pembangunan ekonomi dan ekonomi pembangunan? Tergantung sudut pandangnya. Kita menggunakannya dalam konteks apa? Economic Development atau Development Economics. Itu ya. Jadi, ya itu. Jadi narasi itu tergantung membuat narasi. Narasi itu membuat narasi. Nah, andai sudara mau ngutip ini dalam skripsi. Sudara. Sudara sudah dilatih Mendeley? Belum? Oleh kampus kita? Sudah. yang muncul wajahnya Adam di saya nih. Adam sudah dilatih Mendeley? Suaranya enggak ada eh. Siapa yang suaranya kenceng? Ini Mega, Mega, Kintan, Lili, Aldi. Kita sudah dilatih Mendeley belum oleh kampus? Belum, Bapak. Oh, belum. Ini nanti buat bikin skripsi kan harusnya dilatih itu. Mendeley atau Zotero bolehlah nanti nonton nonton apa? Nonton nonton tayangan di Youtube saya yang lain. Ini, saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Ini contoh pake Zotero aja ya. Contoh pake Zotero. Ya, ini. Ini, ini ciri Zotero saya sudah aktif tuh ini nih. Terlihat ya. Ada tulisan Zotero disini ya. Lihat gak? Kalau enggak, ini diturunkan dulu layarnya. Ini ya. Ini, Zotero. Ini, Zotero. Kalau Mendeley-nya disini nih. Ayo. Nah, ini Mendeley ya. Tidak terlihat. Misalkan, kita mau mutip yang barusan ya. Economic Development atau Development Economic. Bikin naskahnya seperti inilah. ini. 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 Anggap saja naskah kita. 60 halaman skripsi ya. Tuh. Nah. Kita mau ngutip yang barusan itu. Coba. Nah, ini ya. Halaman berapa nih? halaman 2 misalkan ya. Kita mau ngutip ini. Kita mau ngutip buku ini, halaman 2. Ini tulisan Nurul Huda dan kawan-kawan. Caranya aktifkan dulu Zotero kita atau Mendeley kita. Nah, ini sudah aktif ya. ini Zotero-nya sudah aktif. Nah, kita akan mengutip ini. Halaman 2 tadi ya. Nah, ini ekstensi untuk Mendeley, ini ekstensi untuk Zotero nih. nih, di sebelah. Kalau tidak kelihatan, ini ya. Ini ada ekstensi nih. Ini ada tombol ekstensi. Oke, kita klik ini. Tuh. Save to Zotero. Ini ya. Klik. Save to my library. Langsung ini otomatis. Kita perbesar dulu. Nah, ini ya. Ekonomi pembangunan Islam langsung ada di library. Kita buka. A ini. Ya. Khawatir terhalang oleh wajah saya. terhalang oleh wajah kamera. Oke. Ini, ekonomi pembangunan Islam. Udah nurul. Nah, ini place-nya tinggal ditambah Jakarta ya. Karena perenada itu Jakarta. Kita boleh boleh copy judul buku atau boleh copy autor ya, penulis. Kita copy judul buku lah. Ekonomi pembangunan Islam, copy. Kemudian kita ke naskah kita. Nah, yang ini. Oke. Kita klik seteronya. add edit situation. Klik ini nih. Oke. Kita pilih win sehingga Gunung Jati. Klik OK. Nah, ya. Ini muncul ya. Muncul angka 1. Di sini kita masukkan. Pastek. Oke. Nah, sudah sudah yang bukunya yang akan kita kutip itu. Klik di sini. Klik di page 2. Ya. Enter. Enter. Oke. Langsung muncul di bawah nih. Kan kita pakai footnote. Tuh. lakukan untuk semua rujukan. Tuh. Kalau sudah, kita tinggal ngetik daftar pustaka. Oke. Nah, untuk mengetikkan daftar pustakanya. Ini ke sini. Nggak usah diketik. Klik ini. Add edit bibliography. Depth. Tuh. Adalah di Youtube saya dilihat aja ya. Cara-cara yang lebih. Lebih agak panjang. Lebih agak panjang. Tuh. Seperti itu. Jadi nanti bikin makalah berlatih bikin skripsinya harus wajib kalau nggak Zotero Mendelai. Mendelai juga mirip-mirip lah. Mendelai mirip-mirip. Oke. Ya. Jadi sementara sampai sini dulu. Ya. Sementara sampai sini dulu. Bagi yang ada yang mau ditanyakan silahkan.